Some people worry all my items, won't let it get off if we need you Halo... Waduh! Aaaaah! Udah aku pengen agak nakal dikit gitu kan. Apanya yang nakal, yang nakal apanya? Aaaaah! Udah, udah, udah! Udah, udah! Udah, udah! Pengen nunduk mulu ya? Udah! Udah! Disclaimer dulu ya, cuman di sini ya akan terungkam beberapa fun fact tentang kak Meli yang gak pernah dibahas di mana-mana. Gak bantu! Gak bantu! Karena aku ada goblok-gobloknya juga kan. Iya sih. Iya lagi! Aku embus-embus kalo gak keluar hatinya, malah sudah aku yang keluar. Wih, 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 wih. Everything feels nothing if I ain't got you. Ini bukan lokshow, apa lagi operas. Ini cuma cerita, santai bersama. Ini bukan, ini bukan lokshow. Ini bukan, ini bukan lokshow. Baru. Halo semuanya, selamat siang! 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 Semuanya selamat menyaksikan acara yang episode kali ini spesial bikin ayah gumoh. Hah? Maksudnya gumoh gimana? Gumoh tuh apa sih? Gumoh iya itu yang saya nanya. Gumoh tuh kayak... Olap? Iya, olap. Olap. Olap tuh kalo bahasa sebenernya tuh kalo bayi kan suka tiba-tiba ngeluarin muntah gitu, susu gitu. Yumoh, yumoh muntah. Tidak, maksudnya kolap, sebutan kata lain dari gumoh. Ada ya kayak gitu ya? Ada, ada lah. Oke. Jangan pake mic itu kayak lagi manggung Agustusan pake mic muncul. Dan ingat, acara ini hanya ada di Youtube, gak ada di TV, karena ini bukan... TAK SHOW! TAK SHOW! Oke, menurut Zoe, bintang tamu kali ini gimana? Nggak tau, karena aku belum ketemu sama bintang tamunya. Menurut Yu gimana? Aku juga penasaran sih. Yu gak tau bintang tamunya gimana? Enggak, makanya gimana kalo misalnya kita langsung panggil dan kita ngobrol-ngobrol. Ada aja. Saya bingung kenapa anda tanya saya jika anda tidak tau. Ya, kurang tau. Ya makanya kita langsung panggil aja berarti ya. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Ini kan belah kan udah. Melly 3GP. 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 Oh my god. Dia keren. Halo. Waduh. Waduh. Itu orang-orang sama Kang Sule. Kita sama-sama pirang lho. Iya, makanya. Aku siap jadi janda pirang ya Kang Sule. Masa sih? Silahkan masuk. Silahkan masuk. Terima kasih. Ini pernah lihat nih. Di mana kan? Di Youtube lah. Iya, akhirnya kesampe. Halo. Halo. Salam kenal. Halo, salam kenal. Saya belum salam. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Silahkan, silahkan. Oke, silahkan. Oke, sebelum baca profil. First impression ayah pas ketemu kamele gimana? Gue mau. Apa yang gak mau. Kaget, kaget, kaget. Kenapa kaget? Karena aku sering ngonton dia. Kalau lagi gabut malam kan maklum duda ya kan. Dia seliwaran terus di FFP. Ya aku lihatin aja di titik fokus yang kita kehendaki ya. Gitu ya? Berarti kakak sering main sosial media? Enggak. 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 Oke. Yaudah. Kita langsung saja saatnya jangan bacain profil. Bacain dong. Kamele 3GP. Iya. Rupakan model yang namanya sedang besar di digital. Apanya? Gak tau apa ini? Nama, namanya. Namanya lagi besar. A nya banyak banget. Saaaaar gitu. Ya biasa lah itu kan si acong itu kan biasa. Ya fokusnya kesitu tuluy. Tuluy. Yuk. Hal itu terbukti setiap Youtube yang ada kamele pasti besar viewsnya. Penontonnya yang ada di sini harus tepuk tangan yang sangat besar yuk. Tepuk tangan yang sangat besar yuk. Kan blokehnya you salah baca script deh. Nah itu kan besarnya bukan besar. Harusnya besaaar gitu. Kan hanya banyak. Nah itu bener baru ini. Ya ya ya. Gak gua aja hostnya terus ngejan tuh istirahat aja dulu disana. Gitu. Oke. Sebelum kita lebih dalam lagi kita akan bahas dulu nama asli Melly itu apa. Kenapa ada 3GP nya. Oh kenapa ada 3GP nya. Jadi nama aku tuh yang aslinya Anissa Tasya Amelia. Kan ada Melly nya. Oke. Terus itu tuh 3GP tuh gara-gara kemarin Instagram aku bulat balik ilang. Aku gak tau mau kasih nama apa lagi kan. Oke oke oke. Tapi aku pengen agak nakal dikit gitu kan namanya. Apanya yang nakal? Yang nakal apa nih? Aaaaah. Ada 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 ada. Ada cerum pentunya nih. Maksudnya gimana? Jadi kita-kita aja. Jadi kan aku mau agak nakal-nakal gitu kan. Oh. Makanya aku buat namanya. Aku tadinya mau buat Melly Jaff gitu. Melly Jaff terlaluin. Beli rokok ke bawah gue nih. Nanggung lah ini. Nanggung. 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 Lah dia juga betah. Oke pertanyaan kecil-kecil dulu. Oke. Akhirnya jadi nih Melly 3GP. Jadilah itu namanya ya. Iya. Oke. Gak enak lagi ya. Gak enak. Pertanyaan kecil-kecil dulu. Kak Melly kan seorang model. Iya. Bener gak sih kalau model itu identik dengan operasi muka, operasi badan, dan operasi zebra? Operasi zebra. Jan, emang dari situ ruksa click on-nya? Enggak ada. Ngapain lu pake ini guys? Biar keren. Kagut udah. Biar keren gitu ya. Operasi zebra tuh apa? Yang pasti yang pegang Melly. Oke. Kok gini sih jadinya? Operasi zebra. Operasi zebra. Apaan tuh? Gini men. Gak itu bohongan sebetulnya. Kamu megangnya gini banget. Udah. Oke lanjut. Maksudnya setuju gak? Dengan kalau misalnya model itu pasti identik dengan operasi. Pokoknya operasi apapun itu. Muka, badan semuanya. Setuju apa enggak? Gak semuanya sih. Gak semuanya. Iya. Berarti kamu gak operasi asli? Gak banyak. Ya maksudnya. Oh, oh, oh. Aku. Pengen nunduk mulu ya? Tepat. Tepat. Oh, aku pakai anakku. Santai aja potang. Santai aja. Santai aja. Malum udah sebuah tuan enam bulan gak nemu. Gak semuanya kayak gitu. Tapi ada gak kamu yang dirombak. Itu idung, mata, pipih? Paling kayak lebih treatment doang sih. Kayak tanam benang atau apa. Oh, treatment? Jadi treatment di klinik gitu? tapi kalau tukang was juga lebih oke sih tukang was gini tuh mukanya aku tuh rencana itu bingung nggak mau operasi apa yang nggak nanya mau kapan operasi aku nanya kamu ada yang dioperasi nggak nggak kak soalnya kalau operasi itu harus di atas 18 tahun kalau nggak salah Oh gitu ya emang iya ya apa emang iya kalau anak kecil yang punya penyakit ini tetap itu kan kalau operasi kan operasi istilahnya penyakit kan kalau ini kan operasi ngomongnya operasi kayak misalnya buka gitu hidung mau dioperasi kayak aku tuh bingung mau operasi gimana ke lembang yuk kita ngobrol di lembang yang ayah nanya tuh kamu udah pernah operasi apa belum udah pernah nanya gitu Astaga kamu ada yang kamu romba nggak romba nggak ada nggak ada romba kamar pernah aku nggak nanya romba kamar kamu udah cuman gitu doang oke disclaimer dulu ya cuman disini akan terungkap beberapa fun fact tentang kameli yang nggak pernah dibahas dimana-mana yang pertama apa tuh kamel ini ngerti bahasa kambing bahkan pernah diptok sama kambing jadi dulu waktu aku SPG-an jadi aku bisa ngobrol sama kambing itu aku gabut kan waktu lagi itu kan pindah-pindah tuh SPG-an kan nanti dari tempat satu pindah ke tempat satunya lagi waktu itu malam idul adha aku masih kerja terus ada kambing di samping yaudah terus aku bilang kambing kamu set-set ya besok dipotong jangan-jangan banyak pikiran biar dagingmu galet gitu gitu kita bareng oh kami bilang tai ke kamu bisa begitu ya berapa lama kamu ngobrol sama kami ya diptoknya sepanjang lampu itu merah lah jadi salt-salt-tub bebe gitu-gitu tapi berarti kalo diptok ngomong apa aja oh banyak dong masalah negara juga kita ngomongin masalah hidup gitu hidup ya cicilan rumah token listrik bunyi-bunyi juga diomongin semuanya keren deh kambingnya ngomong apa dia struggle hidupnya apa oh banyak dia ada trust issue sama orang mental healthnya ke lu apa kasian rusak parah emang kesian banget kamu menyemangati si kambing itu karena besok mau dipotong semangat ya semangat ya jangan-jangan sedih gitu bagus loh ini jarang loh ada orang yang mau rela dan ngobrol sama seekor kambing tuh ya aku ngerti lah kesehatan mental dia pasti terguncang banget ya iya soalnya besoknya mau dipotong kan jadi kayak dia mental healthnya kesehatan iya tiba-tiba dimutilasi kan kesehatan depresi banget dia sendiri keluarganya juga gak tau dimaksud gak tau makanya coba kesehatan gimana nakib tuh kambing betul betul kita kan gak tau apa dia anak broken home atau apa kan kita gak tau dia pun gak tau iya cukup ini gak bakal udah beresnya ngomongin kongin next question aja nah kalo kameli sendiri tuh gimana jadi SPG nya tuh kayak ngasih ini kak lu pernah apa yang lu alamin jadi SPG ya oh banyak banyak banget apa aja kalo dulu aku dulu digoda-godain aku dulu menawarin rokok sama supir apa supir truk itu loh yang apa jual-jual apa sih tuh kemarin yang bawa-bawa barang-barang gede-gede itu muatan di pasar Cipulir ya kalo gak salah ya Cipulir atau dimana tuh ke godang dia ke jari lagi keinget lagi soalnya semua cici-cici gitu iya 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 banyak aku tuh apa aja tuh aku nawarin rokok terus dimintain nomor telepon dimintain foto sering kan gitu iya sering terus nanti ngenawarin rokok di videoin sama mereka sama temen-temennya buat? gak tau oh sama temen-temennya buat nanti dilaporin sama bininya kali ya iya kali ya oh iya tapi gimana sih cara ini misalkan aku jadi supir nih misalkan cara larinya boleh aku supir emang kita mobil apa ya lu klaksin apa itu? hahaha 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 lagi istirahat nih oke ah ini kak mari kan kenalin aku Meli akhirnya kayaknya lagi cape banget ya iya betul kebetulan kayak butuh sadaran hidup gak ya iya betul 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 gimana kalo gak jadi sadaran hidupku gimana ah boleh ibu jualan apa ya ibu jual bantal oh bantal jadi kan kamu bisa taro bantal disini kamu ya disini harganya berapa? ini harganya harganya sih murah aja oh murah iya ini aja bantalnya gak ada yang lain ada sih hahaha aku gak suka bantal yang kotak-kotak ini udah biasa oh ada bentuk lain muder ada bulet gitu tapi aku pengen ada ujungnya tengahnya hahaha kalo ini kan empat disini aku pengennya ujungnya ada berapa? satu aja lah gitu oh satu aja bisa bisa berapa ya adanya? aduh emangnya adanya berapa? aku nanti bisa dapet bonus-bonusan juga dari aku ada bandelingannya soalnya kalo aku aku sih gak ada uang aku kan supir truk aku bawa kambing di belakang kambing? yaudah tukar kambing aja gimana? kamu tau gak kambing di belakang itu? apa? itu tuh kambing yang pernah ngobrol sama kami gak jadi dipotong dong dia berarti ya dia gak jadi dipotong oh maaf ya oh Neng udah ijo maaf lah eww udah kayak jadi dulu nih dong naga kan gue ketakutan Subir oke fun fact kedua kabur dari rumah gak bawa apa-apa sampai tidur di masjid aduh ini dulu banget lagi ya berarti pernah ya? pernah aku coba-coba kabur dari rumah kenapa? kenapa? berarti harusnya ada sesuatu dong tiba-tiba kabur oh itu aku kan bro kan ya terus kan mamaku tuh kayak apa namanya biasa lah ibu-ibu kan bawel yaa terus aku males gitu jadi aku kabur aku gak tau mau kabur kemana jadi aku kabur ke mesid handphone aku tinggal sengaja kayaknya kena azab deh gue atau gimana gak ngerti jadi di komplek itu ada kayak orang gila sih tapi dia ada kayak kekurangannya gitu tapi dia gak nika-nika tuh udah umur 40 jadi anaknya tuh suka maling celana dalem buat apa ya celana dalem? gak tau tapi celana dalem tentu gue pernah dicuri ya sama dia gitu ya? ada ya orang ini? ada ada yang punya kelainan itu kelainan curi celana dalem? tapi dia milih gak mau yang jelek gak mau yang merek apple dia gak mau yang jelek beleber-beleber kayak nenek-nenek yang ada kantongnya dia gak mau dia maunya yang garis tipis kayak g-string gitu yang ada rendahnya iya ada orang kayak gitu ya? terus aku itu kan masih kaburnya kan di masjid deket rumah karena aku gak tau mau tinggal dimana kan? terus aku lagi ke kakakir tiba-tiba ada dia mau dicuri tuh? iya kabur gue begini aja lho kakak pada saat melarikan diri dari rumahnya kakak yang itu itu umur berapa kak? itu umur berapa ya gue? kayaknya SMA deh SMK SMK iya SMK oh wow Jan pernah lari dari rumah gak? belum iya kan deh jalan 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 nanti lu disalahin kalo misal adik lu kelari lagi soalnya karena gua gak pernah gak pernah ada yang kabur dari rumah ngapain kecuali bapaknya iya lu pernah sering kabur dari rumah oke fun fact yang ketiga ada banyak loh ini kak Meli pernah dikejar sama orang gila iya pernah itu lagi beli ini tuh kalo misalnya di Medan tuh ada namanya tahu walik tahu apa? tahu walik tahu walik iya balik itu balik tahu balik kan? iya tapi namanya walik aku orangnya tahu oh iya ini kan jadi Medan oh iya 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 tapi ini Medan gak harus sama beda kakak kakak orang mana kak? aku binje mamaku binje tapi itu masuknya langkat sih karena aku alat langkat binje itu apa? gini ya gimana ya kak? aku kayaknya lupa bawa pentageo berapi iya aku terserah kamu menjelaskan boleh gajah mana ya? binje itu binje binje itu binje binje kan ada salam dari binje Paris Fernandes tuh iya tapi deket tuh binje itu sama Medan deket ya deket cuma berapa menit doang 45 menit iya deket loh ini bahannya gimana sih? tahu itu ya tahu iya tahu walik dah oh iya tahu yaudah abis itu kayak ada orang gila disitu emang banyak orang gila gak ngerti orang-orang gak lulus kripsi kali ya iya di situ iya soalnya aku deket itunya rumahku tuh deket apa Universitas Sumatera Utara Usu iya deket Usu tapi banyak orang gila kayaknya gak lulus kripsi tuh Usu tuh gak ada S nya depan susu susu kambing berarti itu kambing udah lewat gak susu kambing kambing udah lewat oke next aja ya oke fun fact keempat Kamela ini pernah diajarin merokok sama gebetan pas udah jago merokok malah diputusin iya lagi serius? iya itu gimana konsepnya? keren loh iya jadi dulu tuh aku kena paru-paru basah pernah tuh dulu padahal aku gak ada ngerokok dulunya tapi aku kena itu gara-gara kan itu ketular dari orang iya keturunan juga bisa keturunan juga bisa kan terus dari situ aku gak mau tuh nyentuh rokok tapi emang kadang aku ada goblok-gobloknya juga kan iya sih iya lagi iya lagi iya lagi iya lagi iya aja kayaknya aku ada goblok-goblok ada pau-pauknya juga kan terut jadi dia bilang sama aku kalo misalnya dia suka cowok ngerokok eh cewek ngerokok kalau cowok hochodong dia iya suka cwek ngerokok kan malah ludahku yang keluar. Kok gak keluar asap yang ada basah yang di rokok gitu kan? Sampai akhirnya aku diajarin sama temenku tuh. Kok kayak mana ngerokok kayak gitu Wak? Katanya kan. Ya kayak mana emang ya? Aku kok ngerokok kok gak bisa-bisa ini ya? Kok bisa gak keluar ya apinya? Ya kayak mana kok mau keluar apinya? Itu tuh kok isap baru kok giniin. Kok kayak gitu rupanya ngerokok ya Wak? Dari situ aku ngerokok. Pas pus-pas pus mampus kok kan? Aku udah jadi cewek idamanmu nih kayak gitu. Terus ditinggalin karena itu? Iya terus dia nyuruh aku berhenti ngerokok tiba-tiba. Terus gimana? Ya udah diputusin lah. Wah jadi aku mau nanya yuk bisa gak ngajarin aku mencintainya? Tapi jangan diputusin ya. Gimana Jan? Berarti sekarang kamu udah jago ngerokok? Jago dong. Ajarin aku ya? Hahaha Rokor agak yang mana? Oke. Panfek kelima. Ini banyak banget panfeknya ya. Sampai 17 kalo gak salah ini. Ambil 17? Oh gak juga lah. Emang gue ini tujuh kajaiban dunia. Oke yang kelima. Pernah pura-pura muntah di mobil untuk menjauh dari cowok. Oh itu pernah. Apalagi ini dong? Banyak banget kamu ini ya. Ini Kang. Soalnya dia awal-awal ketemu aku. Dia curiga gitu loh liat aku. Curiga kenapa? Kan aku dikenalin temen nih sama dia kan. Terus waktu liat dia bilang sama kawanku. Kayak eh kawanmu ini transgender atau kayak mana? Kok kayak gini gitu aja. Tanya kayak gitu kan. Terus temenku bilang. Eh dia bilangnya kalau transgender wah betul-betul aja. Eh ngobrol-ngobrol ternyata dia kayak serp gitu kan sama aku kan. Tapi aku udah beli dulu nih liat dia. Belinya kenapa? Gak tau ya ilfil aja. Kenapa ya dia tuh. Ilfil ya? Iya. Kayaknya soalnya dituduh gitu tuh kayak rasanya kayak apa sih gitu. Enggak dia banyak ngomong soalnya nih orangnya. Oh ya ngomong? Bawel? Iya. Oh kakak suka cowok yang cool gitu ya? Iya dong. Aku bener cowok. Oh iya iya. Loh kakak kakak Zodiki apa kak? Aku Leo. Zodiak lah gini. Dia bisa baca tarot ya? Bisa. Oh iya. Dia kan buka praktek di Mangga 2. Jadi pura-pura muntah? Bukan pura-pura emang muntah beneran. Muntah liat dia apa? Liat kelakuan dia jadi pengen muntah gitu. Kayaknya dia kemarin kenapa ya? Tapi... Oh ini kemarin banget nih. Oh enggak enggak. Ada lama-lama gitu. Kalau di medium bilangnya yang lama-lama tuh kemarin gitu. Oh iya iya. Pokoknya ada satu hal yang buat aku ilfil sama dia. Terus aku muntah aja depan mobilnya. Eh di dalam mobil. Tapi tetep masih ngajak aku jalan loh. Hebat juga ya. Hebat juga ya? Sabar berarti dia bagus. Iya makanya mungkin muntah gue tuh mantap kali. Ilfilnya gara-gara dia tuh terlalu banyak ngomong. Iya omongannya enggak sesuai sama perkataannya. Oh iya. Oh bacot doang tapi kakak ada pelakuan. Oke oke oke. Iya siap. Kamu mau nanya enggak? Iya saya mau nanya kakak itu kan. Kan aku tadi tanya kakak berarti suka cowok-cowok yang cool. Kok sebenernya punya enggak sih kayak tipa atau kriteriannya kakak kalau misalnya cowok gitu. Atau kayak idamannya kakak cowoknya apa gitu. Harus ganteng kaya kek. Harus ganteng kaya kek. Harus buaya kek. Oh kalau misalnya tipe cowok sih enggak ada ya. Yang mana yang mau aja sih. Yang mana yang rela aja jadi korban gua aja. Kalau cowok bertato kamu suka enggak cowok bertato? Cowok bertato suka kakak. Aku ada tato. Di mana? Di sini mping dua nih gosok. Nah itu bukan tato ya. Yang kena? Kenam. Masih ada lagi? Masih ada ini. Masih ada ya? Kamu kenal. Oh banyak banget. Pernah disangka biduan dangdut di depan showroom Honda. Biduan tuh apaan ya? Biduan gak tau. Ayo Honda disebutin nih. Honda udah disebutin ya. Kalau misalkan enggak kita tip. Oke. Beba banget ya kayaknya ya. Biduan tuh apa? Oh itu kayak. Biduan itu kayak penyanyi lah. Biduanita. Gimana ciri konitanya? Ini bukan ini sebenernya. Salah ini? Salah. Acong salah. Lucu pusat. Lucu procedures. Lucu pusatin. Lucu pusatin. Lucu, BU BNW. Lucueri. Lucu Senhor. Lucu pusat yang penatian. Lucu 652. Lucu7. Lucu604. Lucu70. Tali2. Lucu70. Lucu604. Jadi ini sebenernya tuh kejadiannya, waduh aku jual keripik, kok banyak kali aku jual kayaknya, aku jual keripik, naik motor sama mama, tapi banyak tuh, karena aku dari pabriknya tuh, aku gendong dua nih disini, tapi aku kayak ninja warrior gitu loh. Ninja warrior? Iya, kayak semuanya ketutup gitu loh. Ninja Hattori bukan? Iya, kayak ninja Hattori. Ini warrior Hattori nih, gue jadi bingung nih. Semacam ninja. Kayak ninja-injaan gitu loh. Ini kayak pake masker, pake hoodie, mata doang ya. Terus, terus? Ya udah terus gue pake keripik kan, terus kayak dia bilang, ih tapi kan itu posisir lampu merah, jadi ini lampu merah, showroomnya ada disini, aku disini sama mama naik motor, terus dia bilang kayak, weh keripik, itu liat tuh kakak keripiknya kepanasan, katanya kayak gitu. Terus aku diliatin sama orangnya, malu lah. Cuman gitu doang. Iya, digituin. Terus dangdutnya gak ada, jenisang penyanyi dangdutnya? Gak ada nih, makasih. Salah. Salah, Cong. Salah, Cong. Ceritanya dia tuh bersama ibunya, dia malu, diliatin sama orang-orang banyak. Iya lah, malu lah, mana gue kayak gembel lagi kemarin itu. Oke, oke, oke. Next! Nah, yang ketujuh. Insecure sama batuk, oh bentuk badan. Bagi gue, kamu insecure sama bentuk badan. Padahal orang, apalagi cowok-cowok, pada suka sama kamu. Gak juga lah, Kak. Eh, jangan bilang gak juga. Siapa punya temen si Tianto ya? Dia suka. Dia suka. Well, paper itunya apa? Handphone yang satunya lagi, yang bininya gak tahu, itu kamu. Tapi dia udah gak pernah kecet-kecetak lu lagi, Kak. Oh, karena jobnya udah berkurang. Kenapa? Kok tiba-tiba? Apa? Kamu insecure kenapa? Ya, banyak sih kan. Namanya manusia kan banyak insecure-nya ya kadang. Merasa kekuasanya kan banyak kan. Ya kadang namanya kita manusia kadang kekendutan lah, kadang kekurusan juga salah, kekendutan juga salah. Tapi berarti Kakak itu insecure-nya karena bentuk badannya Kakak atau takut gendut, takut kurus gitu? Ya bentuk badan juga sih. Tau kan kadang orang kan ngebully-bully gitu kan sering. Ya kan? Ya gak perlu-perlu sebanyak kita pikirin, tapi jadinya kita pikirin gara-gara omongan orang. Iya, orang-orang itu lucu. Orang-orang itu lucu Kak, kadang-kadang kalau misalnya kekurusan dibilang kekurusan. Iya. Makanya bingung kan? Bingung nggak ya? Gitu lah, dibuat mereka. Bingung juga Kak, kalau misalnya dikatain cinta tapi dia ya gak cinta ya. Nah itu juga bingung tuh kalau misalnya kayak gitu. Kadang-kadang orang jawabin nggak bilang sama netizen, ah gak usah didengerin. Ya iyalah gak gua dengerin, orang gua baca gak dengerin. Orang kita pakai headset gimana mau denger ya? Iya. Oke, ini masih ada fun fact. Ada lagi? Yang ke-8. Oke siap guys. Yaitu Kameli pengen nyoba binia acting. Eh ini gak ada deh gue. Yang ini baru ditambahin. Tapi udah pernah nyoba acting-acting? Dulu pernah, Be. Tapi kayak apa namanya? Kayak film dewasa gitu nih. Oh film dewasa. Film dewasa tuh gimana sih? Oke. Dulu gimana ya? Kita akan coba acting. Asih. Film dewasa. Film dewasa. Film dewasa. Film dewasa. Film dewasa. Film dewasa. Film dewasa itu yang bawa dipangkan di umur 18 tahun kata. Jadi kalau kamu dibawa umur gak boleh nonton. Kenapa emangnya? Karena dibawa umur. You juga kan berarti ya? Gak boleh. Gimana ke taman mini? Taman mini itu dimana sih? Wah manjang ya? Manjang. Aku tahunya taman biasa. Taman biasa. Taman yang kecil. Ya kan itu taman mini. Ini aku foto. Buat laporan ke Polsek. Atau gak kamu? Belum pernah nyobain yang drama gitu. Gak jadi antagonis gitu. Enggak belum pernah. Mau nyoba gak? Boleh sih. Boleh ya? Ya boleh boleh. Tapi gue harus lihat dulu dong acting kamu kayak gimana. Duh ini acting juara nih kak. Ya gak gimana gimana. Kamu sebagai ibu. Ibu Njan sebagai anaknya. Ini juga anaknya. Oke. Ada kakak. Ada kakak. Nah ceritanya kamu minta izin sama mereka. Bahwa kamu tuh ada yang deketin. Dia juga. Jangan tawa dulu belum beres ceritanya. Ini cerita. Eh Jo ini cerita nih. Ya pak saya dengerin pak. Oke. Terus aku datang. Nah mereka tuh gak setuju. Oke. Drama-drama dikit nih ya. Oke ya. Oke. Aduh siap. Masih dulu juga gak apa-apa. Iya. Oh kayak asli ya. Gue duduk sini aja deh. Oke. Itu dimana? Itu dimana nih? Biar vibes mama tirinya tuh ngerasa. Gitu loh kayak gitu. Ya jangan disini. Nih kalo patah nih sponsor belum ada konsum. Sponsor dari mana nih? Susah ya biar sponsor semua nih Mas Di. Oke. Oke. Gimana ya? Kamu datang. Eh awal kamu disini dulu. Kamu awalnya gini. Mama kita mau ada ini mau nikah lagi kayaknya. Dia udah lagi deket sama cowok tuh. Ya ngomong gitu terus tiba-tiba. Dan kamu datang. Aku datang. Oke. Camera. Wrong. In. Action. Suwi. Aku denger-dengar dan aku ngeliatin terus. Mama kita tuh lagi deket sama cowok. Liatin apa siapa? Mama kita. Mama kita kenapa? Iya dia. Iya kenapa? Dia main AP sleep call. Sleep call? Iya makanya dia kayaknya lagi deket. Buat cari papa baru deh. Oh beneran. Masuk. Masuk. Mana ya? Mama anak. Halo anak-anak. Halo. Mama. Mama mau izin dong. Mama lagi deket sama orang nih. Iya bener ya? Iya. Karena kan mama anaknya kan sleepy banget kan. Daripada mama sleepy bagusnya sleep call. Iya betul. Maka mama sleep call sama dia. Jadi mama minta izin sama kalian. Emang orangnya siapa sih mak? Aku gak setuju ya. Nanti mau dateng. Nung-nung liat. Kan aku cakep loh orangnya rambutnya sama kayak mama. Oh beneran. Iya. Siapa tuh? Nanti orangnya bakal dateng. Yang mana? Gitu ya? Iya. Ayo. Tiba-tiba. Lagi ngobrol-ngobrol. Masih ngobrol. Masih ngobrol. Masih ngobrol. Kita ngobrol guys. Tapi bentukannya kayak gimana sama kira-kira. Tiba-tiba. Datanglah laki-laki yang mau mendekati mamanya. Jadi ini bapak kalian. Oh iya sama ya rambutnya. Sini. Sini dong. Sayang. Sayang. Ya. Pemaksaan cinta. Kamu. Kamu bersedia kan? Jadi papanya anak-anakku. Ya bersedia. Ya bener papa. Iya. Mama. Aku gak sedia. Aku gak sedia. Aku gak setuju. Aku sayang banget udah sama dia. Gajak duduk, man. Gajak duduk. Ya sini yang. Iya. Kamu cake banget baru pulang kerja ya. Sini sama aku. Ya ampun. Oh cake banget. Sini yang. Sini yang. Sini yang. Duduk-duduk. Kamu mau duduk atau aku yang dudukin? Sini aja. Ya Allah. Sini yang. Ini papa kalian yang baru. Ini bete karena gak setuju bete. Ma tapi dia agak bule-bule ya. Iya. Gak suka ma. Aku sukanya Indonesia. Dia campuran Timur Leste. Timur Leste. Ma aku gak tau Timur Leste itu dimana. Emang dia kerja. Ini anak geografinya. Ma. Gimana ya. Gimana sayang. Jadi gak kita nikah. Pakai mie. Pakai mie. Pakai mie. Pakai ini. Emang kerja apa. Sayang. Kita jadi gak nikah. Asli. Gitu dong. Udah mulai lancar deh. Jadi dong ya. Pegang. Pegang. Dipegang. Nih. Nih pegang sini. Nih pegang. Ini yang kuat pegangnya. Jadi gak sayang. Jadi gak sayang. Jadi dong. Makanya kamu izin dong. Gak langan aku. Eh bus. Oke kalau jadi. Oke kalau jadi. Aku mau cerain istri aku. Aku mau cerain istri aku. Udah. Aduh. Aduh. Cukup. Gak bahaya. Gak bahaya. Udah cukup. Udah cukup tepuk tangan. Kamu siap Kak. Cukup. Udah cukup. Udah cukup. Nanti gua kirim linya ke bini lu. Oke. Sekali lagi tepuk tangan. Buat Neli. Udah. Kamu nanya nih. Ada next project atau hal yang mau dikerjain gak. Nah kedepan ini apa nih yang mau dilakuin sama Mel? Banyak sih, aku ya apa aja sih aku kerjain sih yang penting masih halal aja. Ada rencana mau nyanyi kek atau apa gitu? Ada sih, tapi ya masih nunggu aja. Ya liat nanti aja lah gimana kan. Enggak berani ngomong banyak-banyak juga. Tapi bisa nyanyi kan Mel? Bisa. Coba dong pengen denger. Kan biasanya kan Mel tuh jarang kedengeran nyanyi gitu. Siapa tau disini kan dari sekian ribu orang, juta bahkan yang nonton. Ada produser yang nanti bisa ngerendem suara kamu. Ngerendem? Oke, minyak tanah. Minyak tanah apaan? Coba dikit tau ya. Terserah yang Mel tau lah. Gak tau ya? Gak tau ya? Gak apa-apa. Apa judulnya? Yubain Gagyo. Gak tau ya? Gak tau ya. Gak tau ya? Gak tau ya, Jiria? Gak tau. Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih